Halo teman-teman, ini saya lagi ada di matahari dan disini ada promo nih guys ya nah ini dia hari pertama nih beli 2 gratis 1 untuk semua hotlist reguler dan kita langsung liat aja nih guys ya disini ada Ford Focus RS wow, ini udah beberapa item-item baru nih guys ya ini ada Ram Rebel juga dan ada apa lagi guys ya ini beberapa masih campur sih guys ya sama item-item lama juga wow, ini ada Plors nih guys wah, ini keren guys ya, warna biru seperti ini tapi kayak skip dulu guys kita liat dulu ada apa lagi disini kita cek dulu nih guys ya ada apa-apa aja disini ini disini yang baru-baru dan ini yang masih yang lama guys ya sampai bawah sini ini juga ada yang special pack gitu wow, ada Civic nih guys disini dan ada apa lagi guys coba kita putar ke sebelah nah ini ada promo juga yang Rp65.000 guys aja jadinya yang special pack seperti ini dan disini, wow, ini ada yang baru juga nih guys ini ada Lotus Wih, ini keren nih guys ini ada Hammer EV guys ya dia Hammer yang elektrik gitu yang pake listrik wah, mantep banget nih guys, keren banget di belakangnya ini ada apa nih guys wow, ini keren nih guys warnanya black gold gitu guys ya pure cheese banget kayak logo AF nih guys kayak logo saya guys ya mantep banget nih dan belakangnya ini ada apa logo Hot Wheels gitu Ford Sierra namanya dan ini masih ada Alfa Romeo juga oh, ini ada Mercy nih guys ini kayaknya A-class dia guys Mercy A-class gitu guys ya warna kuning seperti ini keren banget taruh sini aja dan ada apa lagi kita nyetip dulu kita cek lagi seperti ini masih belum ada yang bagus guys ya masih Fantasian gitu ini, wow, ini ada S2000 nih guys ada Honda S2000 warna kuning nah, tapi ini yang versi baru guys dulu juga udah pernah keluar S2000 yang warna kuning ini yang versi barunya dan ada apa lagi wow, ini ada Corvette guys wah, tapi bukan yang Super Treasure Hunt nih guys ya masih yang reguler dan ini pastinya gak ada bola api emasnya kita taruh aja kalau saya kiranya Super Treasure Hunt guys tapi belum guys ya masih yang reguler dan kita cek-cek lagi ini ada Lucid Air nih guys ya nah, ini keren juga mobilnya unik gitu futuristik banget kelihatannya dan ada apa lagi disini ini masih ada rem juga ya, masih kayak gitu aja sih guys ya wah, ini ada Silfrado yang versi Tune nih guys dia versi diperkecil gitu lucu banget ini sih menarik sih guys ya saya pengen ngambil kayaknya dan kita cuma tinggal dulu ada apa-apa lagi disini ini masih yang lama-lama semua sih guys ya nah, disini ada yang baru ini belum ada yang bagus sih seperti yang disini ya, masih kayak gitu-gitu aja gantungannya mungkin saya skip dulu guys ya di matahari ini kita coba cek ke tempat lain guys oke teman-teman sekarang saya ada di Toys Kingdom seperti biasa dan ini guys disini ada juga promonya guys ya dan ini udah disusun semua hijau semua Mazda Repu kita coba intip guys wah, ini ada Corvette tapi bukan yang Super Treasure Hunt lagi-lagi guys ya masih yang reguleran aja dan wah, ini ada City Turbo guys wah, ini mantep nih guys ya saya juga punya fokusannya kayaknya bakal saya ambil aja nih guys kita pinggirin aja disini kita coba cek dulu ada apa-apa lagi disini guys ya saya nggak tahu ada yang hot item atau mungkin Super Treasure Hunt guys kan mantep banget guys pastinya bakal saya serok kita coba cek dulu guys ini masih campur juga sih sama yang lot-lot lama masih digabung gitu dan mostly sih banyak fantasinya disini guys kayaknya lebih mantep di matahari tadi guys ya lebih banyak real car-nya gitu ini Silverado-nya kayaknya bagus juga ya guys ya kayaknya saya ambil juga nih guys karena unik banget dan juga lucu banget dan kita balik dulu wah, ini guys pastinya udah ada Hunter yang pernah kesini guys ya disusunin gitu Mazda Repunya warna hijau semua dan ada apa lagi kita coba cek-cek disini ini ini apa nih guys ini ada McLaren F1 warna hitam guys ya wow, keren sih guys unik banget mobilnya dan ada apa lagi nih guys ini kita cari 1 item lagi guys ya supaya bisa pas gitu beli 2 gratis 1 dapat 3 item dan ada apa lagi disini kita coba intip-intip dikit sepertinya belum ada yang bagus banget guys ya sepertinya udah ada Hunter duluan yang kesini apa saya ambil aja guys ya si Mazda Repu ini nah ini guys ini pasti banget ada Mazda Repu ngumpet di belakang sana saya ambil aja guys ya karena ini udah disusun juga semuanya saya ambil satu aja karena saya juga punya beberapa Mazda Repu di rumah guys nambah-nambah koleksian saya guys ya yuk kita bayar dulu 3 ini di kasir oke guys udah bayar guys ya ke 3 Hot Wheels ini yang saya dapetin yuk sekarang langsung lanjut aja ke toko berikutnya guys oke guys ini lagi ada dikit station dan ini ada Nerf nih guys ya saya tiba-tiba nemu Nerf gini langsung saya record aja ini lagi promo juga lagi diskon besar banget ini dari harga aslinya 1 jutaan disini ini lagi diskon 70% guys nah jadi dia bentuknya RPG seperti ini guys ya dia kayak bazooka gitu RL Ripley namanya dari seri Fortnite nah dia seperti ini bentuknya oke lah kita bakal ambil aja guys ya ini mumpung lagi diskon besar juga oke guys kita bayar dulu nih udah dikasih kita taruh dulu disini oke udah saya bayar nih guys ya si Nerf ini jadi bener-bener murah banget diskonnya yuk langsung aja kita lanjut lagi ke toko berikutnya guys oke teman-teman disini lagi ada di Hypermart nih guys ya nah lagi ada promo juga Hot Wheelsnya jadi Rp25.000an kita coba cek nih guys ya ini ada beberapa Hot Wheels juga wow ini ada Slipbreaker nih guys tapi ini bukan yang Super Trazeran guys ya Slipbreaker-nya ini masih yang reguleran aja dan masih ada beberapa lot lama juga disini masih campur juga guys ya ini ada Batman juga versi Tune saya udah pernah beli ini ada Nissan nih guys ya nah Nissan yang putih gini dan wow ini ada ada US card disini guys ada tulisannya Gunted for Life wow tapi ini ada stiker SNI-nya juga tapi guys ya wow ini aneh banget ini sebenarnya A-nya ada di Amerika guys ini gak masuk ke Indonesia guys ya harusnya gak masuk SNI juga unik banget itu ini ada Bugatti disini Bugatti warna kuning ini yang udah recolor guys ya sebenarnya warna biru dan ini ada Mustang Mach-E wow ini keren sih guys ya bentuknya unik banget ini ada lagi dan ada apa lagi guys disini ada Ford juga ada Batman lagi ada Nissan lagi guys ada banyak guys ya Nissan ini dan bagian sini ada apa lagi guys kita coba cek-cek dulu nah ini ada yang jatuh guys Bugatti-nya guys ya kita gantung aja disini oke seperti itu masih belum ada yang mantep banget sih guys ya dari sini gantungannya oke guys kayaknya saya membutuhkan buat ngambil aja nih guys si donut ini guys ya donut-nya free ini yang US Card ini karena dia unik banget dia US Card seperti ini tapi ada stiker SNI-nya guys ini pastinya langkah sih guys ya nah ini lagi dia Hypermart di jatuh Hypermart di Mall Bali Galeria bisa lolos US Card ini yuk kita langsung ambil aja guys oke ini lagi dikasih guys ya kita bayar dulu si Hotels ini yang bener-bener unik dan juga aneh banget bisa masuk ke sini kita bayar dulu guys nah akhirnya bisa juga dibayar si Hotels yang unik ini yang US Card ini tadi sempat kayak gak bisa di scan gitu barcode-nya dan sekarang saya langsung pulang aja kita unboxing semua mainan tadi nah sekarang saya udah sampai di rumah nih guys ya tadi habis hunting dari Mall Bali Galeria dari Matahari Hypermart Toys Kingdom dan juga Kid Station-nya guys nah jadi ini nih guys ya item-item yang saya serok hari ini tadi tuh saya dapet Hotels yang bener-bener unik banget dan kontroversial banget ya guys ya nah ini dia jadi saya nemu sebuah Hotels dia cuma Hotels fantasi biasa sih guys ya dia cuma sebuah Donut Delifter aja yang bentuknya Donut seperti ini dan tapi guys dia tuh US Card guys ya nah ini dia ada keterangannya guaranteed for life tapi dia itu bersticker SNE guys nah jadi buat temen-temen yang belum paham Hotels yang guaranteed for life seperti ini dia tuh masuknya di US Card guys ya atau di luar negeri sana aja dia tuh seharusnya gak masuk ke Indonesia apalagi lolos ke SNE guys nah jadi ini bener-bener unik banget ya saya nah jadi pastinya Hotels yang seperti ini bakalan susah banget buat ditemuin dimanapun guys ya baik di supermarket ataupun di minimarket kecuali di marketplace online guys itu banyak banget yang US Card seperti ini tapi gak ada yang bersticker SNE seperti ini guys di belakang sini pastinya dia polos aja guys ya dia gak ada sticker SNE-nya dan pastinya kalian berpikir berarti gampang dong bang tinggal ditempelin sticker SNE aja dan udah jadi langka iya sih guys sebenernya simpelnya seperti itu tapi karena saya yang didapetinnya di supermarket tadi ada bukti vlog huntingnya juga dan tadi tuh kayak disegel tuh guys ya pake sensor magnetnya gitu jadi ini pastinya 100% real guys dari supermarket guys ya bukan saya sendiri yang tempel sticker SNE ini dan ini pastinya mantep banget dan langka banget pastinya bakal susah banget atau mungkin mustahil buat didapetin di supermarket seperti saya tadi guys nah jadi kayak gitu guys ya dan tadi juga sempet gak bisa dibayar dulu karena mungkin belum di input SKU-nya guys jadi belum di input barcode-nya gitu guys ya jadi belum bisa di scan dan akhirnya Hot Wheels ini kayak dibawa dulu ke gudangnya kemudian dicarikan Hot Wheels yang lain kemudian di scan Hot Wheels yang lain baru bisa dibayar si Hot Wheels yang ini guys ya nah jadi kurang lebih seperti itu dan tadi juga saya dapetnya harga diskon di Rp25.000an guys nah ini bener unik banget sih guys ya si Hot Wheels dan Hot Drifter ini dan tadi yang lainnya saya beli ini guys ya dapet 3 ini ini hari pertama beli 2 gratis 1 untuk Hot Wheels di Indonesia saya beli 3 item ini guys nah saya beli Honda City Turbo dan juga Mazda Repu guys nah disini guys ya disini ada koleksi Honda City Turbo saya ada 7 dan tadi saya serok lagi satu nih guys ya nah jadi ada 8 sekarang ini dari yang versi terbaru tahun 2022 buat nambahin koleksian saya yang ada di belakang sana guys nah jadi nambah satu lagi warna biru yang seri terbaru guys dan untuk Mazda Repu-nya ada disini guys ya nah ini dia di diriatan sini nih Mazda Repu ada 7 juga kalau nggak salah warnanya berbeda semua dan tadi saya tuh dapet yang warna hijau nih guys nah jadi nambah lengkapin koleksian saya di belakang sini guys ya Mazda Repu-nya nah jadi kalau lebih seperti itu dan tadi juga dapet ini guys si Silverado yang super duper unik banget guys ya dia tuh kayak versi Tune gitu jadi dia bentuknya diperkecil dan dibikin imut-imut dan lucu banget kayak gini guys ya jadi makanya saya serok aja Tuneet 83 Chevy Silverado nah jadi kalau lebih seperti itu guys untuk Hot Wheels-nya dan tadi saya juga mampir ke Kid Station dan tanpa disangka-sangka saya nyerok sebuah Nerf Fortnite RL Ripley jadi guys ya dia bentuknya seperti RPG atau Basoka Rocket Launcher kayak gini dan ini lagi diskon besar banget guys tadi tuh diskonnya 70% guys ya jadi dari harga aslinya 1 juta rupiah diskon 70% jadi hanya 300 ribu aja guys untuk si Nerf Fortnite ini dan sekarang saya bakal langsung unboxing aja guys ya si Nerf ini kira-kira bakal seperti apa oh iya guys karena disini tuh skinnya tuh yang skin seperti ini guys ya skinnya warna Tosca ungu seperti ini dia ada serinya juga disini guys ya ada dua lagi disini saya juga udah punya yang SP Ripley nih guys nah yang ini guys ya nah ini deh tapi ini gak pernah saya kontenin di channel saya sebelumnya jadi bakal saya langsung bareng aja re-unboxing si Fortnite RL Ripley ini guys ini sama-sama guys ya skinnya pastinya sama juga nah warna ungu Tosca seperti ini guys yuk saya bakal langsung buka aja dari yang besar dulu guys ya oke kita langsung keluarkan aja deh guys ya dari boxnya kita cabut wow ini udah guys tadi sih sempet udah dibuka guys ya saya udah ngetes juga di tokonya buat mastiin kalau senjatanya berfungsi dengan baik guys nah jadi ini dia guys dia kurang lebih seperti ini ini kita langsung keluarin aja disini ada pelurunya pelurunya dia bentuknya roket seperti ini dan hanya ada dua guys ya dapet dua aja karena ini pelurunya juga udah besar banget guys mantep banget nih bentuk-bentuk besar banget dia segini ini bagus banget dan juga keras dan berat nih guys ya untuk pelurunya dia bentuknya roket seperti ini dan ini ada bagian belakangnya guys atau mungkin bisa disebut juga dengan popornya nih guys ya popornya dia warna Tosca seperti ini dan belum terpasang di body nerve-nya guys ini langsung kita keluarin aja nah jadi seperti ini kita mungkin bakal langsung buka aja nih guys ya beberapa plastik-plastiknya dari depan sini nih ini ada kayak kepala gitu ini bentuknya kayak kepala hiu itu sih guys ya tapi ini keren banget kita langsung buka aja plastiknya wow ini satisfying banget sih guys wow kita buka nih guys ya satu persatu plastiknya kita lupas nah jadi itu dia untuk yang bagian kepalanya sudah terlepas di logo Fortnite-nya juga ada nih guys ya kita langsung kupas aja saya takut-ikut ngelupas nih guys ya tulisan Fortnite yang warna putih ini mudah-mudahan enggak nah enggak guys aman sih guys ya disini dan yang terakhir di bagian belakang sini guys kita buka aja ada satu sana XO-XO gitu guys kita buka wow dia kayak ketarik gitu taruh bikin aja nah jadi seperti ini sedikit lagi nah udah guys udah terbuka semua plastiknya guys ya dan wow ini mantep banget ini juga keren banget sih guys oke tadi saya ganti lensa kameranya guys ya supaya lebih proporsional bisa ngeliat ke semuanya nah jadi seperti ini ini besar banget sih guys ya dari size-nya juga besar banget terlebih lagi karena dia ini basoka guys ini ada dua buah pisir juga disini kita langsung buka aja dia kayak flip up seperti ini nah jadi kayak semacam kekerannya gitu dan ini pastinya enggak mungkin akurat banget sih guys ya karena juga dummy aja buat mainan seperti ini dan kita attach dulu guys kita pasang dulu guys ya si popornya di bagian belakang sini kita langsung pasang aja di bagian belakang sini guys ya tinggal di klik aja disini yuk kita pasang guys nah wow jadi seperti ini guys ya pastinya jadi jauh lebih keren dan juga jauh lebih besar nih guys RL Ripley ini guys ya wow ini mantep banget besar banget dan cara nembaknya tuh bukan dari sini guys ya ini triggernya juga dummy aja enggak berfungsi kita nembaknya tuh kayak gini guys tinggal didorong aja guys ya nah jadi kayak gitu kayak didorong gitu dan roketnya bakal langsung keluar guys saya bakal langsung coba guys ya saya coba masukin dulu ini bagian roketnya kita load disini di bagian depan si basokannya kita tutup seperti ini nah dan kita tinggal dorong aja kayak gini guys nah langsung keluar guys ya saya bakal coba tembakin dulu di atas karton warna putih ini kita coba guys yuk kita coba aja 1 2 3 nah langsung keluar deh guys ya nah jadi kurang lebih seperti itu cara mainnya dan ini bagus banget guys ya dari bahan dan juga warnanya mantep banget dan jadi itu dia untuk si RL Ripley ini sekarang kita buka temennya yang lebih kecil nih guys disini ada si SP Ripley disini guys ya kita langsung buka aja ini sebenernya udah pernah saya buka guys cuman karena gak pernah dipakai main jadinya disimpan lagi guys ya di bagian boxnya nah kita keluarin disini ini kayak semacam pistol yang kecil kayak handgun gitu yang sekali kokang sekali tembak dan nah ini dia guys masih lengkap banget guys ya saya gak pernah pake main gitu cuma beli aja kemudian disimpan lagi nah jadi ini dia ada pelurunya disini kita langsung ambil aja pelurunya kita ambil 3 aja guys ya karena disini cuma bisa muat 3 aja dan nah jadi seperti ini guys wow ini sama banget guys ya skinnya sama si RL Ripley tadi nah basukannya dia ada kayak warna toska seperti ini dan juga ada biru transparan seperti ini guys wow ini mantep banget juga sih keren banget kurang lagi satu aja guys yang versi kayak sekarang itu guys ya ternyata ya jadi udah lengkap semua skinnya yang fortet ini dan ini ada supresornya nih guys atau silencernya guys ya tinggal di attach aja di bagian depan sini nah kayak gini wow jadi lebih keren lagi pasti ya guys ya dia tuh cara ngelode nya adalah tinggal kita kokang aja seperti ini dan dia ada space buat naruh pelurunya guys ya disini magazine nya udah tertanam disini dan gak bisa dikeluarin kita tinggal colok aja beberapa pelurunya ini bisa muat sampai tiga buah peluru guys nah satu dua dan tiga nih guys nah udah ada tiga kita tinggal tutup lagi dan tinggal tembak guys ya dia seperti ini nah udah keluar satu kokang lagi keluar dua kokang lagi dan tiga nah jadi kayak gitu guys dia keluarnya kayak gitu guys ya sekali kokang-sekali tembak nah jadi kurang lebih seperti itu sih guys ya udah lengkap banget video hari ini ada vlog hunting nya ada unboxing nya hot wheels dan juga nerf nih guys nah jadi lengkap banget kalau kalian suka yang mana nih guys kalian suka yang versi besar basoka seperti ini atau yang versi kecil handgun seperti ini guys coba kalian terus komentar di bawah guys ya dan maaf juga kalau box nya agak berantakan jadi seperti itu sih guys ya untuk video kali ini kalau temen-temen suka sama videonya jangan lupa untuk di like, comment share, dan juga di subscribe pastinya ke channel sebesar dinan oke guys thanks for watching see you on the next video bye-bye 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 bye-bye